ya bisa dilanjut lagi untuk di layarnya sudah keluar tampilannya sudah keluar ya jadi itu adalah macam-macam skala pengukuran jadi yang keempat adalah skala rasio contohnya seperti ini ada berat badan tinggi pohon tinggi badan manusia kemudian jarak panjang temperatur dan lain-lain itu adalah contoh dari skala rasio lalu macam-macam alat ukur ini adalah hal yang paling penting pada saat Anda melakukan penelitian secara kuantitatif ada kata kuantitatif jadi yang perlu Anda ingat nanti ketika Anda menggunakan atau melakukan penelitian nanti kalau misalnya Anda menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ada satu tool ada satu tool atau alat ukur yang diperlukan untuk mendapatkan data kuantitatif atau data data-data apa tertentu yang dimaksud dengan kuantitatif itu artinya datanya berupa angka jadi nilai-nilai apa angka yang nanti angka tersebut diolah atau dianalisa untuk memberikan kesimpulan atau memberikan hipotesa dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai contoh ini hanya sebagai contoh jadi alat ukur itu banyak sekali apalagi kalau di bidang engineering di bidang teknik alat ukur itu banyak sekali alat ukur yang digunakan kita coba sedikit membahas mengenai alat ukur yang paling umum dulu yang paling umum yang sering dipergunakan yang paling beneran alat ukur panjang ini adalah alat ukur untuk tujuannya adalah untuk mendapatkan data kuantitatif apa itu alat ukur panjang alat ukur panjang contohnya alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda jadi untuk mengukur misalkan Anda ingin mengukur katakanlah apa diameter roda gigi atau misalkan diameter apa roda misalkan roda apa roda roda motor atau roda mobil itu kan gak bisa memperkirakan oh kira-kira diameternya 50 cm atau kira-kira 20 cm ya untuk tahu pastinya berarti Anda membutuhkan satu tools atau suatu alat apa yang dibutuhkan ya inilah alatnya alat ukur panjang berarti berapa apa panjang dari objek yang akan diukur tersebut contohnya ini adalah misalkan mengukur yang paling sederhana yang tadi ya mengukur panjang bisa menggunakan penggaris berapa panjangnya berapa lebarnya atau berapa tingginya yang digunakan adalah penggaris nah di penggaris ini di bagian ini akan ada keterangan yang maksud dengan keterangan itu ada satuan ada satuan inci yang digunakan atau satuannya milimeter atau sentimeter kemudian ada angka 10 ada angka 10 20 30 40 50 dan seterusnya inilah angka-angka ini yang dimaksud dengan data data kuantitatif jadi data yang yang diperoleh dari hasil menggunakan pengukuran menggunakan alat ukur kemudian contoh lain dari alat ukur banyak ada meteran ini kalau misalnya mengukur baju atau mengukur objek tertentu Anda bisa mengukur dengan meteran meteran juga macam-macam sekali ada yang berbentuk roll tipenya kemudian ada jangka sorong ini juga merupakan satu alat ukur jadi di bagian di keempat bagian ini akan keluar nilai angka hasil pengukuran nilai nominalnya atau nilai besar dari hasil pengukuran tersebut misalkan diameter dari roda gigi ternyata setelah dilakukan pengukuran diameternya didapatkan 10 cm itu adalah data kuantitatif 10 cm jadi tidak bisa mengatakan berapa diameter roda gigi ada sebesar telapak tangan kan tiap orang berbeda-beda telapak tangannya misalkan kalau telapak tangan orang dewasa dengan telapak tangan anak kecil atau telapak tangan orang Asia dengan telapak tangan orang Eropa jelas akan berbeda karena perbedaan inilah maka dibutuhkan suatu kesamaan pengukuran jadi kalau standarnya sudah standar SI standar internasional jadi misalkan meteran yang digunakan di dalam negeri di Indonesia dengan meteran yang digunakan di Inggris atau di Jepang atau di Cina itu sama misalnya 5 cm panjangnya segitu 5 cm atau 10 cm seperti ini panjangnya bisa dilihat misalkan kalau 5 cm sampai segini tapi kalau misalnya memperkirakan oh panjang berapa diameternya ya diperkirakan sebesar sebesar telapak tangan ya jelas akan berbeda nah inilah yang diperlukan satu kesepakatan bersama atau suatu ketetapan bersama untuk mendapatkan nilai data kuantitatif yang sama persepsinya atau sama apa apa namanya sama apa namanya pendapatnya atau sama penilaiannya kemudian alat ukur yang lain banyak sekali contohnya ada alat ukur masa di bagian ini alat ukur masa adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu berat benda masa itu tidak hanya bisa digunakan untuk mengukur suatu berat benda tapi juga bisa digukur untuk mengukur berat badan atau timbangan itu juga bisa di apa mempergunakan alat ukur tersebut alat ukur masa adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu berat benda atau tubuh manusia jenis alat ukur ini misalnya seperti timbangan pasar timbangan pasar itu artinya yang dimaksud dengan timbangan pasar timbangan yang digunakan oleh penjual penjual yang ada di pasar misalkan menjual sayur menjual buah-buahan atau menjual daging dan lain sebagainya ini adalah contohnya ini merupakan suatu alat ukur jadi kalau misalkan Anda sering melihat atau pernah mempergunakan atau punya ini ini adalah merupakan alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur masa mengukur berat kemudian di bagian yang lain timbangan itu variasi bentuknya atau apa namanya modelnya atau bentuknya tetapi pada dasarnya atau pada umumnya memiliki fungsi yang sama jadi kalau misalkan menggunakan ini ada timbangan yang yang apa konvensional ya kalau bisa melihat di bagian ini yang sebelah kiri ini berwarna merah jadi ada misalkan ingin mengukur membeli cabai katakanlah satu kilo berarti di bagian kiri diletakkan pemberat satu kilogram kemudian nanti di bagian kanan di bagian keranjang ini dimasukkan sayur-sayuran atau cabai dengan berat yang sama jadi kalau misalnya antara sisi kiri dan sisi kanannya sudah sama berarti diperkirakan nilainya sama tetapi yang jadi problemnya atau permasalahan kadang-kadang alat ukur ini memiliki tingkat keakurasian atau kepresisian yang berbeda nah di bagian ini ini kan dia hanya menggunakan misalkan berat dipasangkan berat di kiri satu kilogram kemudian di bagian kanan diletakkan apa yang ingin ditimbang misalkan cabai berarti nanti dia melakukan pengukuran nah pada saat melakukan penyeimbangan ini seringkali antara sisi kiri dan sisi kanannya cukup sulit atau agak sulit menyeimbangkan antara sisi dan antara sisi kiri dan sisi kanan sehingga seringkali dilakukan pembulatan oh sudah ternyata sudah di atas sedikit berarti atau di bawah sedikit lalu dibulatkan ke atas atau yang yang sisi kirinya berada di atas ternyata dibulatkan ke bawah lain halnya dengan menggunakan timbangan digital nah di bagian ini ini timbangan digital cukup apa presisi atau cukup tepat atau cukup akurat untuk mengukur berapa berat karena dia mampu membaca angka katakanlah disini ada tiga ada satu dua tiga berarti ada tiga digit umumnya dia bisa membaca dua angka di belakang koma misalkan 2,01 kilogram itu kan kalau menggunakan ini bagaimana mengaturnya karena umumnya yang digunakan adalah satuan-satuan yang tidak berupa pecahan misalnya satu kilo dua kilo empat kilo lima kilo dan seterusnya jadi dia tidak menyediakan misalkan 2,03 kilogram nah ini bagian ini apa yang akan diletakkan sebagai penyimbang yang akan sedikit mengalami kesulitan kemudian ini ada masalah lagi timbangan timbangan gantung karena digantung lalu bisa dilihat di sini nanti digerakan sisi kiri dan dari kiri ke kanan apabila sudah seimbang berarti yang ditimbangkan di bagian ini sudah seimbang ini juga masih memiliki nilai kepresisian atau nilai nilai keakurasian yang masih belum bisa memprediksi secara detail lalu di bagian selanjutnya timbangan duduk ya dikatakan duduk karena dia diletakkan di satu tempat tidak dipindah-pindahkan didudukkan di suatu tempat tertentu lalu diatasnya diletakkan berat yang ingin ditimbang kemudian alat ukur waktu alat ukur waktu ini ini adalah untuk mengukur waktu jadi misalkan yang menjadi pertanyaan berapa waktu kalau misalkan data yang diperoleh itu adalah data kualitatif data kualitatif hanya berupa keterangan jadi sebagai contoh misalkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan mobil atau men-starter mobil waktunya karena data keterangan kualitatif waktunya sangat cepat nah bicara sangat cepat itu tidak ada keterangan artinya waktu yang di apa di 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 keluarkan atau waktu yang dituliskan tersebut tidak disebutkan dengan adanya alat ukur ini nanti bisa diukur misalkan Anda memanaskan apa kata-kata menghidupkan atau memanaskan mobil atau memanaskan kendaraan bermotor berapa waktu yang dibutuhkan 5 menit 10 menit atau apa 8 menit jadi ada nilai nominal yang di apa dikeluarkan dari alat ukur tersebut ini adalah contohnya contoh alat ukur yang paling sering dilihat berupa jam dinding atau jam analog berupa angka 1, 2, 3 sampai 12 ada menit kemudian detik dan ada jamnya kemudian juga ada yang bisa berupa digital tampilan hanya berupa apa angka saja angka AM menunjukkan dari jam 12 malam sampai jam 12 siang kemudian PM dari jam 12 siang sampai jam 12 malam lalu stopwatch stopwatch ini juga merupakan satu tools atau alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur waktu misalkan Anda mengukur kecepatan aliran fluida juga Anda bisa menggunakan stopwatch jadi berapa kecepatan partikel yang akan berpindah misalkan sebagai variabelnya ada bilangan Reynolds misalkan pada bilangan Reynolds 3500 dengan 4000 dengan 4500 berapa kecepatan yang di peroleh oleh fluida tersebut pada saat mengalir ini adalah alat ukur lalu yang keempat di teknik ini banyak sekali ada seperti alat ukur untuk listrik di bagian ini yang pernah menggunakan voltmeter berarti bisa melakukan pengukuran untuk mengukur tegangan ada berapa tegangan listrik yang mengalir atau tegangan listrik yang di suatu sistem tersebut bisa diukur berapa nilai tegangannya yang dikeluarkan ini adalah angkanya ada angka 100 200 300 400 500 jadi data alat instrument atau alat ukur itu mengeluarkan data kuantitatif yang data kuantitatif itu selalu berhubungan dengan angka jadi outputnya output dari hasil pengukuran tersebut dia mengeluarkan nilai angka sama juga dengan ini ampere meter juga mengeluarkan angka ada angkanya itu ada 0 50 100 150 200 lalu untuk mengukur hambatan ohm meter ini adalah ada apa namanya ada angka juga yang dikeluarkan multimeter multimeter ini alat ukur yang bisa multifungsi jadi bisa tiga sekaligus bisa mengukur tegangan bisa mengukur arus dan juga bisa mengukur hambatan watt meter dan bagian terakhir adalah clamp meter ini merupakan alat ukur di bagian ini alat ukur clamp meter ini cara pengerjaannya hanya di di clamp atau di kalungkan di saluran listrik atau kawat yang memiliki arus atau tegangan nanti akan bisa membaca berapa nilai arus listrik atau tegangan listrik yang mengalir di dalam kawat tersebut kemudian di bagian lain fungsi dari alat ukur ini ada anemometer anemometer itu ya berasal dari kata anemos yang mengambil istilah dari bahasa Yunani angin anemos dan meter jadi meter itu merupakan mengukur jadi dinamakan anemometer ini adalah contohnya contoh gambar dari alat ukur tersebut jadi kalau dilihat di diamati ini alat ukur ini selalu mengeluarkan angka angka jadi pada saat melakukan pengukuran dia tidak mengeluarkan keterangan misalnya kecepatan angin tinggi kecepatan angin sedang kecepatan angin rendah tapi dia tidak mengeluarkan kata atau keterangan seperti itu tapi dia mengeluarkan data kuantitatif berupa angka misalkan kalau disini tertulis 29,4 artinya kecepatan angin yang berhembus tersebut 29,4 meter per second modelnya macam-macam ada yang berbentuk cup disini ada berbentuk piringan nanti diletakkan di daerah atau tempat yang ingin dilakukan pengukuran anginnya lalu ada juga yang berbentuk baling-baling atau berbentuk sirip seperti ini nanti ketika ada angin yang melalui maka akan berputar sehingga menghasilkan berapa nilai atau mengukur berapa nilai angin yang melalui lubang tersebut lalu alat ukur barometer ini juga merupakan alat instrumen merupakan alat instrumen yang dibutuhkan untuk mengukur tekanan tekanan udara kemudian bagaimana outputnya outputnya jelas dia berupa angka berupa nilai nominal misalnya dia tidak mengatakan tekanan udaranya tekanannya tinggi rendah atau sedang tapi yang dikeluarkan berupa nilai angka angka jadi kalau dilihat di alat ukur dia akan menampilkan nilai angka tersebut kemudian higrometer higrometer ini adalah alat yang di pergunakan atau instrumen yang di pergunakan untuk mengukur kelembapan jadi kelembapan udara itu bisa dilakukan pengukuran menggunakan higrometer kenapa higrometer ini dibutuhkan pertama masalah lembab lembab itu memberikan pengaruh terhadap tingkat keluarnya jamur jadi kalau misalnya daerah atau zona yang memiliki nilai kelembapan rendah atau kelembapannya cukup tinggi itu bisa menimbulkan timbulnya jamur ini yang paling sering digunakan di bagian ini yang sering menggunakan itu alat ukur higrometer ini ketika Anda menggunakan peralatan elektronik atau piranti elektronik seperti contohnya kamera karena kamera itu ada lensa kamera kalau disimpan dalam kondisi yang cukup lembab itu bisa menimbulkan keluarnya jamur jamur ini yang perlu dihindari karena bisa menimbulkan dari lensa kamera tersebut menjadi tidak jernih atau menimbulkan kerusak di kameranya dan lain sebagainya lalu bagaimana bentuknya atau gambar dari higrometer ini sama seperti yang lainnya alat ukur ini selalu mengeluarkan nominal mengeluarkan angka yang akan diukur tersebut dia selalu akan mengeluarkan angka-angka contoh lain ada yang sudah menggabungkan antara temperatur jadi ada selain mengukur temperatur juga bisa mengeluarkan nilai kelembapan umumnya dijelaskan dengan simbol berapa persen nilai kelembapan misalkan di bagian ini 64% berarti kelembapannya di lingkungan tersebut nilainya 64% kemudian ada juga yang yang khusus jadi kalau yang ini hanya diletakkan di ruangan tertentu atau di kamar tertentu atau di dalam lab laboratorio bisa diletakkan seperti ini tapi ada juga alat ukur higrometer yang bisa terpasang atau terkoneksi dengan kabel yang bisa menghubungkan objek tertentu yang ingin diukur misalkan ingin mengukur kelembapan di dalam container misalkan di container penyimpanan barang atau di dalam kotak jadi di bagian ini dimasukkan ini adalah sensornya nanti sensor tersebut akan membaca kelembapan berapa nilai kelembapan yang diperole di dalam kotak tersebut kemudian yang lain adalah luxmeter ini merupakan juga satu alat ukur di teknik itu banyak sekali alat ukurnya ada alat ukur luxmeter bisa mengukur intensitas cahaya jadi cahaya itu kan kalau misalnya dijelaskan harus ditampilkan berupa satuan juga berupa satuan nilainya berapa satuan kandela dari alat ukur nggak bisa misalkan cahaya yang dipancarkan dari lampu tersebut sangat silau atau silau atau redup karena standarnya tiap orang itu kan berbeda-beda mungkin untuk orang yang menggunakan kacamata atau yang yang apa apa namanya tidak berkacamata jelas akan berbeda intensitas cahaya yang masuk ke mata karena perbedaan inilah maka diperlukan kesamaan atau kesepakatan bersama mengeluarkan atau menggunakan alat ukur alat ukur apa yang digunakan adalah untuk mengukur intensitas cahaya adalah luxmeter luxmeter ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya dengan satuan kandela atau tingkat pencahayaan umumnya luxmeter ini sering digunakan di bidang apa arsitek karena sesuai dengan namanya art itu kan seni seni pencahayaan jadi ketika dia merancang atau mendesain suatu objek atau gambar tertentu atau material tertentu bagaimana supaya ditampilkan cukup menarik atau tampilannya supaya bagus maka diperlukan pencahayaannya diperlukan cahaya apa yang perlu di yang menyinari dari objek yang akan ditampilkan tersebut apakah lebih dominan cahaya berwarna putih warna kuning atau warna hijau atau warna warna ungu inilah yang dibutuhkan untuk mengukur nilai intensitas cahaya tersebut lalu bagaimana dari alat ukur tersebut modelnya sama seperti yang sebelumnya dia selalu mengeluarkan angka jadi di alat ukur tersebut nanti akan keluar nilai angka-angka ini adalah angka-angka untuk luxmeter tersebut kemudian manometer manometer ini merupakan alat ukur juga yang fungsinya untuk mengukur tekanan tekanan yang terjadi di dalam vida dalam ruang tertutup contoh yang paling sering adalah manometer pada tabung gas LPG hasilnya atau gambar dari alat ukur tersebut sama seperti yang sebelumnya artinya dia mengeluarkan data kuantitatif data berupa angka jadi ini adalah angka-angka ada angka 0 2 4 6 8 10 jadi dia mengeluarkan angka dia tidak mengeluarkan misalkan nilai tekanannya tinggi rendah sedang tapi dia akan mengeluarkan nilai berupa angka lalu termometer termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau perubahan suhu istilah dari termometer berasal dari bahasa latin diambil dari kata termo artinya panas dan meter yang berarti mengukur berarti termometer fungsinya adalah mengukur panas kemudian tensi ya ini juga dikata apa di kelompokan ke dalam alat instrumen yang yang mengeluarkan data kuantitatif berupa angka yang dihasilkan alat ukurnya untuk tensimeter ini seperti ini jadi kalau Anda pernah atau sering menggunakan alat ukur ini nanti akan mendapatkan beberapa nilai tekanan yang umumnya yang digunakan adalah untuk mengukur tekanan darah karena ini sering digunakan di praktek di dokter dia sering menggunakan alat ukur ini ada tensimeter yang secara konvensional artinya ini dipasangkan di bagian lengan kemudian dilakukan menggunakan pemompaan dipompa sehingga mengalir udara di bagian apa di bagian sisi apa namanya di bagian tensi tersebut di bagian ininya di bagian kain tensimeter tersebut yang menyebabkan menimbulkan berapa nilai tekanan darah yang di di apa di alirkan hasil akhirnya berupa angka jadi angka tersebut yang menjelaskan apakah tekanannya bertekanan darah tinggi tekanan tinggi atau tekanan rendah atau tekanan yang sedang atau kondisi normal kemudian distance meter ini merupakan alat ukur juga sama seperti penggaris tetapi ini lebih modern lagi karena bisa dilakukan secara jarak jauh jadi melakukan pengukurannya tersebut tidak tidak perlu bergerak atau tidak perlu beranjak dari tempat pengukuran jadi hanya menekankan apa sensor ini menekankan apa tombol ini lalu akan keluar cahaya laser dari laser inilah yang membaca berapa jarak yang diukur tersebut jadi ini adalah merupakan alat ukur panjang jadi bisa digunakan untuk mengukur berapa dimensi atau berapa panjang dari tempat yang akan diukur ini alat ukur ini tergantung fungsinya macam-macam kegunaannya kalau misalnya distance meter ini lebih cocoknya digunakan untuk misalkan mengukur ketinggian misalkan mengukur tinggi atap rumah atau mengukur panjang dinding atau mengukur panjang jarak objek tertentu dari posisi A ke posisi B tapi kalau misalnya mengukur objek yang cukup kecil misalkan mengukur berapa untuk mengukur diameter klereng itu agak susah karena menggunakan alat ukur ini misalkan Anda mengukur diameter diameter bola bekel atau diameter bola yang kecil itu bola misalkan bola kelereng atau mengukur diameter bola kasti ini akan mengalami agak sedikit kesulitan bagaimana cara menggunakan distance meter ini jadi fungsinya sama tetapi ada bagian bagian tertentu yang lebih mudah digunakan menggunakan distance meter jika dibandingkan dengan misalkan menggunakan jangka sorong atau menggunakan penggaris atau menggunakan meteran tergantung dari objek apa yang akan diukur lalu ombrometer ini merupakan alat ukur juga digunakan untuk mengukur berapa besar curah hujan kemudian echo sounder alat ini digunakan untuk mengukur kedalaman air dengan cara mengirimkan gelombang dari permukaan ke dasar air jadi alat ini berfungsi untuk mengukur kedalaman air prinsipnya adalah memanfaatkan atau menggunakan gelombang dari permukaan air gelombang tersebut ditembakkan ke dasar dasar apa dasar permukaan atau dasar 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 laut sehingga gelombang tersebut dipantulkan kembali dan diterima oleh selamat menikmati